Intro Kali ini video saya, saya tujukan kepada seluruh simpatisan relawan daripada Bapak Anies Baswedan Dimanapun Anda berada Saya mau bertanya kepada Anda-Anda semua Bapak Anies Baswedan saat ini mencalonkan diri Untuk maju ke pemilu 2024 untuk pemilihan Presiden Republik Indonesia Dengan slogan saat ini yang sudah mungkin semua masyarakat Indonesia sudah tahu Bahwa slogannya adalah perubahan untuk Indonesia Pertanyaan saya Tolong dijawab Bapak-bapak, abang-abang, mas-mas, mbak-mbak, ngkong-kong Dimanapun Anda yang menonton video saya kali ini Perubahan seperti apa yang diinginkan Perubahan seperti apa yang diharapkan Dan apa perubahan yang memang digadang-gadang bersama koalisinya Jangan dibuat abu-abu yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia Menjadi bingung Itu pertanyaan saya Buat Perlawan simpatisan Koalisi perubahan bangsa Indonesia Perubahan seperti apa Apakah akan merubah Bangsa Indonesia ini menjadi negara hilafah Apakah akan merubah mata uang negara Indonesia ini Apakah akan merubah Keberanian Bahwasannya Setiap Petinggi-petinggi atau siapapun yang terbukti korupsi di negara ini Harus digantung atau di Di apa gitu loh Di hukum pancung atau bagaimana Akan merubah Sistem penggajian ASN Dari tingkat bawah sampai tingkat atas Akan diberikan gaji yang lebih tinggi Atau akan merubah Setiap tanggal 1 hari Pancasila akan merubah Lambang Garuda Indonesia itu dengan Ornamen-ornamen Seperti Baju batik Perubahan seperti apa Dan sampai saat ini Saya upload video saya ini Saya buat video saya ini Saya belum mendapatkan Item-item daripada Perubahan yang dimaksud Itu ya Tolong dijawab Buat Relawan Kualisi perubahan Indonesia Dimanapun berada Yang sudah menonton video saya ini Nah Untuk Masyarakat Indonesia Dimanapun Anda berada Dimanapun kita berada Dari Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote Saya Mengajak Sahabat-sahabat Dimanap berada Untuk Tidak salah Memilih Memilih Pemilu Di tahun yang akan datang Itu tahun depan Pemilihan Presiden Jangan Jangan sampai salah Memilih Pilihannya Seperti yang sudah Diucapkan Koalisi Perubahan Rekam Jejak Mari kita telusuri Rekam Jejak Para calon-calon Pemimpin Masa depan Bangsa Indonesia Lima tahun yang akan datang Zaman saat ini Dunia bisa kita genggam Hanya dengan Satu handphone Tinggal kita Search dia di google Apa sih Keunggulannya Apa Kelemahannya Selama dia Menjabat Seperti apa Sepak terjangnya Dan macam-macam Itulah Rekam Jejak Atau Rekam Digital Yang tidak bisa Dihapus Nah dari situ Barulah kita bisa Mengambil kesimpulan Siapa Kira-kira Menurut Hati nurani Kita Yang pantas Memimpin Bangsa Indonesia Ini Lima tahun Kedepan Supaya Bangsa Indonesia Bisa lebih maju Dari Sekarang Artinya Jangan Karena Kita Ngefans Dengan Salah satu Calon Akhirnya Mata hati kita Pikiran kita Tertutup Bahwa Dialah Yang terhebat Belum tentu Bahwa Dialah Yang terbaik Belum tentu Kesampingkan Rasa Ngefans Kita Kepada Salah satu Calon Tetapi Kita pilih Mereka Hanya Karena Memang Mereka Pantas Bisa Mampu Membawa Bangsa Indonesia Ini Jauh Lebih hebat Dari sekarang Dengan Berlandaskan Rekam Jejak Yang sudah Ada Kalau Saya Secara Pribadi Apakah Saya Mengenal Para Kontestan Calon Presiden Republik Indonesia Jawaban Saya Tidak Secara Personal Saya Tidak Mengenal Secara Pribadi Saya Belum Pernah Ketemu Secara Pribadi Saya Belum Pernah Berkomunikasi Secara Pribadi Saya Belum Pernah Berjabat Tangan Apakah Saya Membenci Ketiga Kontestan Atau Nanti Para Kontestan Calon Presiden Republik Indonesia Di Pemilihan Tahun Depan Secara Pribadi Saya Tidak Ada Masalah Dan Saya Tidak Membenci Secara Pribadi Tidak Tetapi Rekam Jejak Saya Harus Mengakui Saya Akan Memilih Pemimpin Bangsa Indonesia Ini Untuk Lima Tahun Yang Akan Datang Yaitu Pemimpin Yang Benar Benar Mementingkan Rakyat Mementingkan Bangsa Indonesia Ini Supaya Bisa Terbang Lebih Tinggi Lebih Hebat Dari Sebelum Sebelum Saya Membutuhkan Seorang Pemimpin Yang Benar Benar Bisa Berani Mampu Untuk Mengeksekusi Setiap Keputusan Bisa Diaplikasikan Keputusan Itu Di Lapangan Demi Kemajuan Bangsa Indonesia Kedepannya Tentu Saya Akan Melihat Dari Rekam Jejak Dari Para Pemimpin Dan Saya Berharap Bahwa Di Zaman Teknologi Saat Ini Di Zaman Android Saat Ini Masyarakat Indonesia Sudah Lebih Pinter Karena Kita Bisa Melihat Kita Bisa Search Berita Apapun Yang kita Inginkan Saat Ini Termasuk Tentang Paslon Yang Akan Ikut Nanti Kontestan Di Pemilu Di Tahun 2024 Bangunlah Wahai Engkau Anak-anak Muda Milenial Tunjukkanlah Dan Edukasilah Masyarakat Untuk Berani Menyuarakan Kebenaran Berani Memilih Pemimpin Demi Kemajuan Bangsa Indonesia Bisa Bisa dipandang Lebih terhormat Di dunia Internasional Dari Segala Aspek Dari Segala Ekonomi Pertanian Olahragawan Infrastruktur Dari Semua Aspek Harus Kita Perjuangkan Dan Saya percaya Dan yakin Bangsa Indonesia Masyarakat Indonesia Sudah Punya Pola Pemikiran Yang Lebih Pintar Untuk Memilih Calon Presiden Kita Nanti Lima Tahun Yang Akan Datang Untuk Memajukan Bangsa Yang Kita Cintai Ini Di Dunia Internasional Hati-hati Jangan Sampai Kalah Di Dalam Memilih Pemimpin Kita Nanti Salam Dari Saya Buat Kita Semuanya Dimanapun Anda Berada Indonesia Tumpah Darahku Indonesia Adalah Bangsaku Indonesia Adalah Bahasa Persatuan Salam Dari Pemuda Indonesia Yang Selalu Menyorakan Kebenaran Demi Kemajuan Bangsa Indonesia Merdeka NKRI Harga Mati Dari 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 Terima kasih.